Saudara terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Utabara telah dijotohi fonis oleh hakim dan juga berikut ini adalah ragam ekspresi kelima terdakwa saat difonis hakim. Sidang fonis untuk lima terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah digelam. Selain fonis yang diberikan, ekspresi kelima terdakwa saat hakim membacakan putusan juga jadi sorotan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Ferdi Sambo, Bungkak, Pusai Fonis Hukuman Mati dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso. Sambil terduduk, Raut Mukasambo tampak memerah. Ia pun langsung berdiskusi dengan tim penasihat hukumnya untuk membicarakan kemungkinan menempuh langkah hukum lanjutan. Sementara Putri Chandrawati yang difonis 20 tahun penjara hanya diam menatap hakim. Pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putri terlihat beberapa kali menghela nafas saat mendengar hakim membacakan fonis. Hal berbeda ditunjukkan ART sekaligus sopir Sambo Kuat Ma'ruf. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Usai diputus bersalah dan diganjar hukuman 15 tahun penjara, Kuat justru mengacungkan gerakan salam metal ke arah jaksa penuntut umum. Mengadili. Satu, menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Adapun, sang ajudan senior Ricky Rizal hanya bisa menunduk sambil menarik nafas saat mendengar hakim menjatuhkan fonis 13 tahun penjara kepadanya. Mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justis kolaborator. Menetapkan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jahat bersalah penuntut umum. Sedangkan Eliezer menangis haru sambil mengucap syukur pada Tuhan. Tuntutan 12 tahun penjara berganti dengan rasa syukur karena fonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan, yakni 1,5 tahun penjara. Hakim mengabulkan status Richard Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justis kolaborator sehingga patut mendapat penghargaan berupa keringanan hukuman.